Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo Pemirsa, Get News kembali hadir berjumpai Anda dengan ragaian berita terakual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Get News lengkapnya Pemirsa kita awali dengan informasi pertama Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Lombok Barat lalu inengan meminta anggota DPRD Lombok Barat Ahmad Zainuri Untuk lebih peka dan banyak membaca data terkait pembayaran PPJ dan PJU Kabupaten Lombok Barat Hal ini menyusul pernyataan Ahmad Zainuri yang mengatakan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Tidak mampu menunggu janji untuk menurunkan biaya PPJ dan KWH meter Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Lombok Barat lalu inengan meminta anggota DPRD Lombok Barat Ahmad Zainuri untuk lebih peka dan banyak membaca data terkait pembayaran PPJ dan PJU Kabupaten Lombok Barat Sebelumnya anggota DPRD Lombok Barat Ahmad Zainuri mengatakan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman tidak mampu memenuhi janji untuk menurunkan biaya PPJ dan KWH meter Zainuri bahkan mengatakan bahwa pemerintah Lombok Barat minus 9 sampai 12 miliar dari pajak penerangan jalan Winengan mengatakan apa yang dilontarkan oleh Ahmad Zainuri tidaklah benar Yang dikatakan minus oleh Ahmad Zainuri ialah pada saat APBD perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman meminta tambahan anggaran Karena anggaran yang diperuntukkan pada saat itu hanya sampai 7 bulan Selain itu Winengan menilai bahwa anggaran yang dihitung oleh anggota Dewan Merupakan tonggakan pembayaran PPJ yang tidak tuntas pada tahun sebelumnya Untuk itu dirinya meminta para anggota Dewan untuk lebih peka dalam mempelajari data Haji Ahmad itu tidak pernah baca data Tidak pernah membaca nilai PPJ dan jumlah pendapatan Yang didapatkan dari PPJ dan tidak mengetahui Dan tidak pernah membaca anggaran berapa yang dikeluarkan untuk membayar PGU Dirinya juga menegaskan sampai saat ini pihaknya belum menerima anggaran yang sesuai dengan kebutuhan Meski begitu pihaknya sudah berhasil menurunkan jumlah PPJ sesuai KWH meter Berdasarkan data saat ini jumlah PPJ Lombok Barat berkisar 21 miliar dan akan ditingkatkan menjadi 24 miliar Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Ya, salah satu puskesmas pembantu atau pustu di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Kondisinya memprihatinkan dan rusak cukup parah di bagian atap dan ruang pelayanan Akibatnya pada musim hujan, pustu bocor dan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi terganggu Beginilah kondisi puskesmas pembantu atau pustu yang berada di Desa Toloi, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa Kondisi atap pustu sebagian sudah rusak, genteng pustu runtuh ke tanah Sementara bagian pelafon di sebuah ruangan dalam kondisi rusak dan berlubang Sementara pelafon di ruang perawatan juga rusak dan berlubang Selain itu, kusen pintu dan jendela pustu sudah lapuk di makan rayap Akibatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi terganggu Terutama saat musim hujan, pustu yang berada di desa terjauh di Kabupaten Sumbawa ini bocor Imam Mawardi, petugas kesehatan di pustu Toloi ini mengaku Kondisi pustu ini sudah rusak sejak 2011 lalu Saat dirinya mulai bertugas di pelayanan kesehatan milik Pemda Kabupaten Sumbawa ini Namun kondisi terlihat semakin parah sejak dua tahun terakhir Di mana genteng banyak runtuh dan bagian pelafon hampir di semua ruangan berlubang Akibatnya saat hujan turun, pustu bocor dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang datang berobat terganggu Untuk mengantisipasi hal ini, petugas terpaksa jemput bola dengan cara mendatangi rumah-rumah warga yang dalam kondisi sakit Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperbaiki pustu ini secepatnya Tahun ini akan langsung dilakukan perbaikan fisik gedung termasuk menambah fasilitas kesehatan di pustu ini Desa Toloi merupakan sebuah desa di Kabupaten Sumbawa yang lokasinya terjauh dari pusat kota Dan berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Ket TV Sejumlah masyarakat di desa Rempek, Kabupaten Lombok Utara banyak yang mengidap penyakit regeneratif Ini diketahui Bupati Lombok Utara Najimul Ahyar saat meninjau program dokter masuk desa Bersama dokter gini salah satu dokter yang bertugas di desa tersebut Di salah satu rumah warga di Dusun Busur, Desa Rempek, Kecamatan Gangga Nampak terlihat seorang dokter yang dikerumuni oleh warga Namanya adalah dokter dini, salah satu dokter yang bertugas di desa Rempek Dokter ini merupakan satu dari sekian dokter yang ditempatkan pemerintah Kabupaten Lombok Utara Dalam program Satu Dokter, Satu Desa Akses desa dengan puskesmas yang cukup jauh seringkali membuat masyarakat enggan Untuk berobat ke puskesmas Sekarang masyarakat setempat tidak perlu khawatir lagi Sebab dengan program Satu Dokter, Satu Desa dari Pemda Lombok Utara Masyarakat setempat bisa menikmati pelayanan kesehatan secara langsung Dari dokter yang datang ke rumah-rumah warga Ya harus ada nilai pengabdiannya Jadi harus ada dedikasi yang dipercayakan Karena ya tidak mungkin kita kalau berpikir hanya biasa-biasa saja Mungkin lebih baik di kantor saja ya Nunggu-nunggu pasien gitu Tetapi tidak karena ada semangat, ada dedikasi, ada kewajiban yang kita rasakan untuk turun ke masyarakat Maka Alhamdulillah saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Dokter yang sudah Yang mesukseskan program Satu Dokter Satu Desa Sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dokter dini Banyak warga dusun busu yang mengidap penyakit regeneratif Yaitu penyakit penuaan Padahal rata-rata mereka baru berusia 45 tahun Menurut dokter dini hal ini disebabkan karena faktor lingkungan Dan informasi yang masih kurang tentang kesehatan Serta masyarakat yang masih banyak membutuhkan jamban Kalau misalnya rata-rata untuk yang lansia usia 45 tahun ke atas Ya rata-rata penyakit degeneratif gitu Penyakit karena penuaan, hipertensi, darah tinggi, terus ada kansing manis gitu Sebenarnya kalau kayak penyakit degeneratif sangat bisa diatasi Cuma kan masalahnya kalau untuk yang di desa-desa terpencil ini kadang-kadang mereka jarang kontrol Berdasarkan informasinya, masyarakat setempat masih banyak yang belum memiliki jamban sendiri Sehingga mereka terpaksa harus buang air ke kebun Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, GetTV Pemirsa, banyaknya sampah dari botol bekas yang terbuang mengundang perhatian warga Gilimeno Dengan sentuhan sedikit ide kreatif, Adi salah satu warga yang tinggal di Gilimeno Mengubah sampah botol bekas tersebut menjadi sebuah lampu hias yang menarik Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda Hanya bermodalkan sampah dari botol bekas Adi warga Gilimeno membuat sebuah lampu hias yang mempunyai daya tarik cukup tinggi Lampu hias dari botol bekas yang ia buat dipasang menjadi hiasan di warung tempat ia berjualan Hal ini pun menjadi daya tarik bagi pengunjung Botol-botol tersebut ia isi dengan air yang sudah diberi pewarna tekstil dan dipasang di langit-langit warungnya Alhasil langit-langitnya pun terlihat menyala Selain itu, beberapa botol tersebut juga diikat di batang pohon dan kayu Recycle botol plastik untuk membuat atap dengan recycle botol plastik Dengan kita menaruhkan warna plastik untuk mengurangi Untuk ada kegunaan plastik botol yang berlebihan di sini Kebanyakan plastik botol untuk ada manfaatnya Pesannya khususnya untuk pulau ini, mari kita bersihkan pulau ini Bagaimana caranya kita mengelola plastik sama-sama Bagaimana caranya mengelola sampah kita Tak hanya itu, warga setempat juga membuat gelas minuman dari botol yang dipotong-potong Hal ini dilakukan karena tidak ada yang membeli lagi botol-botol bekas tersebut Kekhawatiran terhadap dampak dari limbah botol ini menjadi ancaman di Gilimeno Jika dilihat dari jumlah wisatawan dan masyarakat setempat yang mengonsumsi air mineral Hampir lebih dari seribu botol per hari Hal ini pun bisa mengancam keindahan Gilimeno yang namanya sudah mendunia Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismonandar, GED TV Baik pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GED News kali ini Perbahari terus informasi terongkap dan inspiratif Anda hanya di GED News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage GED Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!